1, 2, 3 kita mau ke sebuah homestay atau guesthouse syariah yang direkominasiin sama orang nah mari kita lihat gimana bentukannya yuk stay tune ya nah teman-teman kita udah sampai ini di galianu homestay syariah kemarangan itu ada sawah-sawah yang hijau wah sangat menunjukkan mata bukan nah karena ini homestay syariah jadi kita sebagai tamu tuh harus menaati atau menghormati peraturan-peraturan yang ada dan juga mereka tidak menerima tamu pasangan jika tidak ada buku nikah atau kartu keluarga dengan alamat ketip yang sama dan tak lupa juga karena era pandemi kita tetap harus selalu menaati protokol kesehatan halo guys nah kali ini kita sudah berada di depan pintu masuk guesthouse atau homestay galianu syariah itu yuk pohon yuk coba kita cek ke dalam nah sekarang kita udah berada di lobby atau ruang tunggu galianu guesthouse syariah ini nah ini meja front office nya oh iya guys galianu guesthouse ini juga sudah memenuhi standar CHSE loh nah ini juga dilengkapi fasilitas P3K dan juga terdapat piagam penghargaan disini juga ada beberapa flyer-flyer yang harus kita patuhi ketika kita mengunjungi guesthouse ini dan ini juga ada beberapa nomor telepon penting nah untuk keamanan guesthouse syariah ini tentunya akan aman karena sudah dilengkapi beberapa CCTV galianu guesthouse syariah ini juga menyediakan dapur umum yang dilengkapi dengan perlahatan dapurnya halo guys ini kami lagi berada di tipe kamar clean bed atau bisa disebut dengan double bed nah guys kamar ini dilengkapi dengan dua kasur untuk ukuran satu orang dan difasilitasi ada TV ini ada cok sabu ada kibas angin juga nah dilengkapi juga dengan tong sampah organik dan unorganik nah guys yuk kita lihat kondisi keamanannya nah disini sudah terdapat wistafa ada shower ada juga wese duduknya terus sudah dilengkapi dengan sabun yang masuk gini nah gak lupa juga disini juga dilengkapi dengan air panas dan air dinginnya guys aduh kurang lengkap apa lagi sih yu yu mampir kesini yuk eh ini lagi ngapain nih guys oh ini saya lagi gantuin baju nah guys di sini juga ada disediakan tempat gantungan baju nah jadi temen-temen yang ingin gantungan baju tidak khawatir lagi kalau bajunya pusat nah jadi kan guys kalau untuk di kamar ini tuh tipenya double bed atau twin bed kan jadi ada dua tempat tidur itu untuk kukuran atau orang dan juga ada tv, kipas angin sama apa dua jenis tong sampah itu organik sama unorganiknya jadi bisa dipisah gitu kan kemudian terus ada lemari juga sama itu eh disediakan hanger untuk kita gantung baju sama juga eh fasilitas fasilitas ibadah seperti sejadah sama sarung jadi kalau misalnya kalian mau sholat tuh biar jadi gak bingung lagi dan jangan lupa juga tuh ada kiblat eh misalnya arah kiblat gitu di setau udah ada petunjuknya gitu karena ini kan hamseh syariah atau yes house syariah gitu oke guys karena tadi itu untuk dua orang atau yang biasa kita sebut dengan double bed maka kita pilih yang single bed untuk satu orang atau yang jomblo let's go nah ini seperti ini dia guys bentuk kamarnya dia hanya untuk satu orang dua dua sempit dan disini TV nya pas di depan depan kepala mata kalian haaa mantep kali ini guys untuk kamar mandi let's go let's go kamar mandi kamar mandi disini guys bersihnya buat biasa kajian diet A gak ada kuman kuman A disini A disini sudah ada juga gunakan kloset sambil duduk tidak dipergunakan sambil yongkok nah ini kloset dulu ya guys jangan nukerah nah ini cukup kalian mulai situ waduh oke guys oke guys sama-sama sama saja di kamar sebelah tadi yang double bed disini wastaplenya juga ada tapi ini di luar nah karena ini masa-masa pendebit maka kita harus menjaga protokol kesehatan cuci tangan oke karena di gerdiano guesthouse syariah ini karena di syariah kita memiliki sejadah dan sarung nih guys haaa untuk arah kiblat jangan takut disini sudah ada petunjuknya haaa haaa nampak kalian kan haaa 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 nah jadi gitu guys bantukan dari Galeno Home Station ya kini hmmm kira-kira nih ya kalo tarif harganya per malam berapa sih? kalo untuk tarif harganya cukup berjangkau ya kaleringnya iya di bawah 200 ribu kalo udah dapetin fasilitas yang tadi kami sebutkan sebelumnya tapi pasti semua dan semua kalo misalnya ada butuh sesuatu gampang tinggal kita aja ke temen-temen fasilitas atau fasilitas yang ada di fasilitas di akumstai ini dan yang paling penting Galeno Home Station ini memiliki sertifikat guys haaa jadi aman ya betul jadi di Galeno udah dapet sertifikat CHS ya gak sih? jadi udah startupnya CHS CHS itu gimana ya? oh CHS itu intinya tentang kebersihan yang kebersihan alikuannya gimana itu udah sesuai dengan standar nah jadi buat temen-temen ntar yang mau yang lagi mampir atau lagi sehingga ke bumi tinggi khususnya di daerah Manggis Ganting ya kan? Manggis Ganting tepatnya di Jalan Soeperno depan Hockey Store nah kalo misalnya bingung mau cari penginapan dimana hmm Galeno Home Station adalah solusinya thank you for watching salam yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari pombok lima mengucapkan minal a ijim warfa izin mohon maaf langir dan batin bye bye jalan lupa PHM